Adap, berniaga, dan melayani pelanggan Tapi ini menunjukkan seorang kakak yang sangat cinta kepada adiknya Pengennya itu adiknya kerjanya normal, baik, dan sebagainya Tapi kelihatannya adiknya juga orang sholah Insya Allah gak akan melanggar Allah, sholah tutup Cuman belionya sangin cinta Jadi kalau adiknya denger gak usah marah sama abangnya Abangnya pengen anda kerja bener, istirahat cukup, anda sehat gitu Tapi sebetulnya Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sepertinya pengalaman pertama bervespa bersama Bu Yahya Pak Ketuinan Readingnya juga beda, adem banget kayaknya perasaan Begini Bu Yahya, kebetulan kalau saya dari komunitas Vespa Uang Cerbon Nama saya Agung Dan kebetulan di kantor pajak juga Pak Bekerjanya Tapi yang saya ingin tanyakan Terkait masalah berniaga nih Pak Ya memang saya juga sering mendengar gitu kan Kalau berniaga itu kan sebaiknya Di dalam Al-Quran kita mencari Apa nafkah itu kan pagi ya Pak Bu Yahya, pagi ya bukan malam gitu kan Nah ini kan saya punya adek Jualan kopi pakai Vespa Pak Mungkin orangnya jualan apa di sini? Ada di sini Lagi jualan Adek jualan kopi pakai Vespa di pekiringan Kadang-kadang ini kan yang beli ini sampai malam gitu kan Sampai jam 2 larut gitu kan Saya pengennya sih jam 12 ya sudah selesai pulang gitu kan Cuma adepnya ini seperti apa Supaya yang belinya juga enak Jam 12 jam 1 udah selesai gitu lah Supaya subuhnya tidak kesiangan gitu kan Dan sepertinya juga tidak baik juga buat kesehatan Contoh masih ada hari esok Mungkin biar sekalian dengar kalau dia di sini kan Mungkin itu aja Bu Yahya, makasih Mengenai adep berniaga dan melayani pelanggan Makasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sebetulnya Masalah Allah memberkai Al-Bukur Al-Bukur itu waktu pagi Allah memberkai waktu pagi kita Itu maknanya adalah Memberikan motivasi kepada kita Agar kita menjadi orang bersemangat Karena kita sudah beristirahat dalam waktu yang cukup Jangan sampai ditambah lagi istirahat habis sholat subuh Enggak etis Dipandang mertua juga enggak enak Ya kan Dipandang istri enggak enak Orang kok malas Maka pagi-pagi endaknya sudah aktivitas Cuma ada sebagian orang yang punya Tugas di malam hari Sekuriti Tentara Dan sebagainya Apakah dihilang keberkahan pagi Oh tidak Jadi begini loh Ya kita Pekerjaan itu Akan menjadi mulia Kalau kita menjalannya dengan baik dan benar Misalnya jualan sampai jam 3 Mungkin kita punya misi Kenapa Karena memang pertama Orang yang belanja Kelihatannya itu hanya untuk orang Orang yang juga sibuk bekerja di malam hari Sehingga kita melayani mereka Satu Kemudian Ini berarti karena ada Pasarnya di jam begitu Kalau pagi-pagi mungkin enggak ada orang beli kopi kita Kan gitu ya Jadi beliunya ingin jualan di malam hari Sampai pagi Cuma kemudian yang kedua Saya Kan tadi biar sholat subuh berjama Ya itu saja yang boleh diperhatikan Jangan sampai sholat subuhnya ketinggalan Kemudian di malam harinya Dia harus sadar Malam itu waktu istimewa Kalau orang faham Maka kami ingatkan Jika ada orang diberi oleh Allah pekerjaan Kok di malam hari ini Kesempatan anda sambil bekerja Anda ngadu kepada Allah Anda bisa kiamulain tanpa sengaja Sambil jualan sholawatan Cuma nanti masalah kesehatan itu Beli dibahas baru lagi Karena kadang kurang sehat Memang kalau malam terus begitu Begadang dan sebagainya Jadi kalau masalah Yang penting itu kerjaan halal Dia tidak meninggalkan sholat Kita no problem di hari ini Karena mungkin pasarnya di hari itu Di jam itu Kan di sebuah pasar Kadang-kadang pasar pagi itu kan ya Ada orang ngantuk-ngantuk jam begitu Nggak ada yang jualan Saya jualan Kita membidik pasar Itu sah Yang penting kita jangan meninggalkan sholat Jangan melakukan yang haram Itu saja Jadi Kalau Jadi gini Kita jangan pengen semuanya sebuah nomor satu Wah Saya pengen Nggak bisa Misalnya Tapi ini menunjukkan Seorang kakak yang sangat cinta Kepada adiknya Pengennya itu adiknya Kerjanya normal Baik dan sebagainya Tapi kelihatannya adiknya juga orang sholat Insya Allah Tidak akan melanggar Allah Seolah tutup Cuma belinya saya ingin cinta Jadi kalau adiknya dengar Tidak usah marah sama abangnya Abangnya pengen Anda kerja benar Istirahat cukup Anda sehat gitu Tapi sebetulnya Kalau secara umum juga boleh saja Mungkin ada pekerjaan malam Security Ada ibu-ibu kerja di malam Yang penting Sholat jangan ditinggalkan Cuma masalah sholat bisa di mana saja Ini ilmu sholat Saya pernah kejadian sama ibu tukang jamlang Saya pulang dari Borakerta Habis sholat cubuh di mana Di daerah Gunung Jati Kita memperkota Memakan nasi jamlang Akhirnya kita ngobrol sama ibu Ibu sudah sholat subuh Nanti aja Nanti ini sudah hampir terbit matahari Nanti gimana Kalau sudah pulang Berarti ibu Berapa tahun ibu kerja di Hampir 11 tahun Berarti ibu 11 tahun Tidak pernah sholat subuh Susah Kalau ditinggal gimana lagi jualan Berarti ibu ini Tidak ngerti cara sholat yang Gampang Saya praktekkan disitu Ibu Ibu kan punya air hangat itu Air putihnya air hangat Belum dikasih teh itu Itu bisa dipakai Untuk segelas pakai Untuk Kemudian ibu bisa sholat disini Saya contohkan waktu itu Ini daun jati bisa untuk sucut kok Oh bisa Ibu sudah pakai Mekernabagus cantik Masa enggak sholat subuh Jadi sholat bisa di mana saja Di bawah Jualan kopinya juga bisa Jangan sampai tidak sholat Kita pespaan Saya kadang-kadang kalau di jalan Di tol itu Kalau tidak di rest area Saya minta Berhenti di sebuah tempat Yang memang diizin Untuk berhenti Dan tidak mengganggu Lalu lintas Kan ada tempat Yang darurat Itu kan ada Saya sholat di pinggir Biar orang tahu Bahwa saya sholat bisa di mana saja Dan saya tidak mau dikasih Sajadah Karena apa Jangan sampai orang menganggap Sholat harus pakai Sajadah Saya di tanah sholatnya Biar orang niru Sebenarnya sholat kan gampang Yang penting dengan Allah Itu saja Dengan Allah Tak tahunya Kita punya adik Tak tahunya apa Bang Alhamdulillah 5.000 sholat saya Kopinya dapat 500.000 Wah hebat kan Sholatnya 5.000 Kopinya 500.000 Sehari Rumahnya Tinggal ngalikan saja Kan gitu saja Jadi tidak ada masalah Kerja kapan saja Cuma Sisi kesehatan juga Anda perlu perhatikan Umur ya Memang umur Di tangan Allah Tapi kita diperintahkan Menjaga fisik kita Kesehatan kita Makan yang benar Istirahat yang benar Itu saja insya Allah Jadi halal itu yang paling penting Sholat Kerja bisa kapan saja Cuma ini abang yang sayang Kepada adiknya Pengennya ya Normal jam 12 tutup Nanti bisa tahajutan Sebuah Nah itu wajar Abang yang sayang Kepada adiknya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!